Hai guys, nama SSROG semakin tren barang ini, dan ini adalah salah satu produk kelas menengahnya, SSROG Strix GL553VA. Di kotaknya kalian akan menemukan unit laptopnya, kabel power, kabel adapternya, dan kitab-kitabnya. Kalian juga mendapatkan backpack yang bisa dibilang lumayan lah. Kebanyakan orang pakai backpack ini bukan karena suka, tapi tasnya yang menyadang brand Republic of Gamers, yang digunakan buat orang pamer kalau mereka punya ROG. Sekilas laptop ini memang sudah berpenamberan laptop gaming sejati. Dari bagian cover berbahan aluminium, kalian akan disambut dengan logo ROG yang bisa menyala berbanding lurus dengan tingkat beratlas pada layar. Setelah dibuka, kalian akan disambut dengan bahan plastik dengan finishing yang mirip aluminium. Tak ketinggalan keyboard backlink 16 juta warna yang kalian bisa custom sendiri dengan software Aura ROG Gaming Center. Keyboard ini bisa diatur dengan beberapa mode seperti static, breathing, dan color spectrum cycling. Pada pengaturan warnanya, kalian akan bisa mengubah 4 area warna berbeda. Touchpadnya lebar dan sudah mendukung multi-gesture, tapi bukan yang paling nyaman. Layarnya Full HD IPS panel yang cukup bright dengan lapisan mil. Color aktuasinya juga sudah cukup baik untuk keperluan editing. Tambah lagi, layar ini mendukung Nvidia G-Sync untuk keperluan gaming. Untuk kelekapan portnya, di sebelah kanan ada Can-System Lock, DVD Drive, dan USB 2.0. Di sebelah kiri ada Charging Port, Exhaust Port, LAND Port, HDMI, 2 USB 3.0, USB Type-C, dan Audio Jack 3.5mm. Di depan ada Card Leader, dan 2 Speaker Spareo. Sayang laptop ini cuma punya 1 kipas. Sangat berbeda dengan kompotitornya seperti MSI yang punya 2 exhaust, dan udaranya dibuang ke belakang. Tapi memang wajar, karena aksesuasi menyertakan DVD Drive pada laptop ini, yang seharusnya ruangan itu dibuat untuk keperluan pendingin. Lagipula, zaman sekarang, DVD sudah mulai ditinggalkan. Ditenagai oleh Intel Core i7-7300HQ RAM 16GB, dan GeForce DJI-1050 Ti, pastinya laptop ini sudah cukup playable untuk memainkan game-game drive AAA zaman sekarang. Untuk benchmark, aku membandingkan hasil sendiri dengan data hardware lain yang telah ditulis oleh laptopmedia.com. Karena sebelumnya aku belum pernah menguji laptop game-game. Pada 3DMark Firestrike, score yang diperoleh yaitu 7.554, unggul tipis dari Lenovo Legion Y520-1050 Ti. Pada Unigine Heaven, score diperoleh 2364. Dan yang terakhir, untuk pengujian prosesor, maaf aku tidak punya Cinebench, maka aku ganti dengan rendering V-Ray. File yang aku render ini adalah tugas sekolah, yang biasa aku render dengan Intel Core i7-6700, dengan waktu 2 menit 54 detik. Dan ini perbandingannya. Dan untuk game testnya, yang pertama untuk game memerlukan DirectX 12 adalah Rise of the Tomb Raider, dengan setting 1080p very high, kecuali tekstur. Karena tekstur membutuhkan VRAM lebih dari 4GB, sedangkan 1050 Ti hanya 4GB. Dan hasilnya, kalian bisa lihat sendiri. Yang kedua untuk game DirectX 11 adalah Resident Evil Revelation 2. Game keluaran 2015, dengan setting mentok kanan, resolusi 1080p mendapatkan 80-100fps. Dan untuk game yang lebih tua ada Resident Evil 6, game tahun 2012, dengan setting mentok rata kanan di 1080p mendapatkan 100fps, walaupun sesekali drop ke 95. Ya maklumlah game 2012. Maaf aku tidak punya GTA V, jadi sorry banget, aku tidak bisa benchmark. Dan untuk Vulkan API, aku juga tidak punya game Vulkan seperti Doom, tapi kalian pasti bisa simpulkan dari semua skor benchmark tadi, sekuat apakah laptop ini. Untuk sisi storage-nya, Asus menyertakan 256GB M.2 SSD, dan 1,5-byte 7200rpm HDD. Biaya sudah cukup untuk menginstall game-game besar, dan software-software yang melakukan komputasi tinggi. Asus juga menyertakan Windows 10, Home Original, dan software kursus ROG Gaming Center, yang dapat digunakan untuk memantau atau mengatur keperluan game kalian, seperti sound, keyboard, layar, dan masih banyak lainnya. Untuk speaker-nya, biasa saja, coba kalian dengarkan sendiri. ROG GL553VA Adalah kakak dari GL553VD. Keduanya memiliki bentuk dan fitur yang sama, hanya saja GL553VA menggunakan GTX 1050 Ti, dan 256GB SSD. Sedangkan GL553VD hanya menggunakan 128 SSD, dan dengan GTX 1050. GL553VA dibandingkan dengan harga yang cukup jauh dengan GL553VD, yakni Rp20 juta, atau Rp19.800.000, di kota Yogyakarta. Sedangkan adiknya memiliki harga Rp13.000-Rp60 juta, tergantung pilihan RAM dan storage-nya. Untuk 1050 Ti yang Rp20 juta, bisa dibilang harganya terpaut jauh dengan 1050. GL553VD terlalu dikandungan laptop beri GTX 1060 3GB seperti MSI GP62MVR. Tapi, tidak dipungkiri asum menyertakan 256GB SSD dan Windows 10 Original, mengingat MSI di harga yang sama tidak menyertakan keyboard RGB dan SSD hanya 128. Tapi, kalau kalian FPS money-nya, pilihan kalian pasti akan jatuh kepada MSI GP62MVR yang menggunakan 1060. Overall, di harga yang kemahalan dikit, tapi tidak rugi juga. Kalian dapat SSD lebih besar, keyboard backlit, desain yang tren, Windows dan original. Tapi, kalau kalian ingin performa setara, namun tidak mementingkan layar yang tajam, akurasi warna bagus, keyboard RGB, SSD atau RAM yang lebih besar, dan uang kalian memang nepet, masih ada opsi lain seperti Dell Inspiron 7567 dan SRPX15. Jika benchmark tadi kurang memuaskan, silahkan cek channel kiosk komputer yang membandingkan ROG GL553VA dengan MSI GP62MVR secara head-to-head di harga yang sama. Link ada di deskripsi. Itulah pendapatku tentang ROG GL553VA, terus pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next time.